Shalom Bapak Ibu, hari ini Kamis 2 Juli 2020 kita akan membahas dua raja-raja pasal yang kelima hingga yang kedelapan. Saya berikan tema mujijat adalah semeya. Semeya dalam bahasa Yunani artinya adalah tanda. Dalam bahasa Ibrani ot sama, arti daripada ketiganya. Sedara apanya yang ditunjuk atas sebuah tanda haruslah kita pahami dengan benar dan jangan sampai salah tafsir. Contoh, kalau mendung tanda akan hujan. Mengantuk, tanda perlu istirahat. Mahkota, tanda orang yang memakai adalah raja. Berlutut, tanda merendahkan diri dan seterusnya. Ini adalah serangan tanda yang jelas untuk kita tafsirkan apa yang dimaksud atau yang ditunjuk atas tanda tersebut. Tanda yang kadang terasa tidak jelas misalnya, kalau Anda ada di sebuah sudut mal lalu ada sebuah tanda dasi dan kalung. Ini tanda untuk ke kamar kecil, bukan tanda yang menunjukkan lokasi menjualan fashion. Ada tanda yang perlu penjelasan. Contoh, mata merah bisa menjadi tanda kurang tidur, bisa menjadi tanda habis menangis, bisa menjadi tanda orangnya sedang mabuk minuman keras, dan banyak hal lain lagi. Jadi, untuk mata merah kita perlu tanda lain supaya kita bisa mengerti apa yang ditunjuk. Misalnya, mata merah dan bengkak. Oh, itu berarti habis menangis. Mata merah keluar air mata, artinya tanda kurang tidur, dan seterusnya. Nah, Bapak-Ibu, mujijat di dalam Alkitab seringkali dikaitkan dengan tanda atau semenya atau ot dalam bahasa Ibrani. Tulah di Mesir, Alkitab mencatat sebagai tanda mujijat. Ketika Tuhan Yesus dan para rasul membuat mujijat-mujijat, maka disebutkan juga sebagai tanda mujijat. Artinya, sementara terjadi mujijat, ada sesuatu yang ditunjuk, ada sesuatu yang dimaksudkan dari tanda tersebut. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat bahwa mujijat-mujijat yang terjadi, khususnya pada masa Nabi Elisa, semuanya menunjuk pada sesuatu. Karena tanda selalu ingin mengarahkan orang untuk mengerti sesuatu yang lebih besar daripada tanda itu sendiri, sesuatu yang sudah ditunjuk. Mari kita masuk pada pembahasan kita. Pada dua raja-raja pasal yang kelima, kita melihat di situ adalah kisah tentang panglima perang Ben Hadad yang namanya Naaman. Naaman ini sakit kusta. Istrinya memiliki seorang pelayan perempuan, bekas tawanan perang yang didapat ketika mereka merampas Israel. Nah, anak perempuan ini memberitahukan bahwa di Samaria ada nabi yang dapat menyembuhkan tuannya, yaitu Sang Naaman yang sakit kusta ini. Lalu Naaman datang kepada Raja Aram dan menanyakan apakah dia boleh mendapatkan izin untuk ke Israel. Raja Aram sayang kepada Naaman. Dan dia kemudian menuliskan surat kepada Raja Israel waktu itu, Raja Yoram, supaya Sang Raja menyembuhkan Naaman. Dia bawa 30 ribu uang perak dan 6 ribu uang emas serta 10 setel pakaian. Yoram ketika mendapatkan surat itu, dia ketakutan. Mengapa? Karena Raja Aram ini memang sudah beberapa kali ingin menyerang akan Israel, ingin menjatuhkan akan Israel. Lalu diberikan sebuah surat untuk meminta menyembuhkan panglimanya. Kalau gagal nanti gimana? Wah, pasti si Raja Aram akan menjadi gara-gara untuk menyerang Israel. Nah, dalam kondisi yang khawatir ini, ya mengoyakkan akan pakaiannya. Dan ketika hal ini terdengar oleh Nabi Elisa, ia berkata, Yoram, panggil itu Naaman, datang ke rumah saya. Dan ketika Naaman datang ke rumah Elisa, Elisa tidak mendatanginya. Dia hanya menyuruh bujangnya, yakni Gehazi. Dan berkata kepada Naaman, dia perlu mandi 7 kali di sungai Yodan agar menjadi sembuh atau tahir. Hampir saja Naaman tidak mau. Namun akhirnya dia mentobanya juga. Dan mujijat terjadi. Nah, kalau mujijat itu terjadi, maka kita bisa melihat apa yang sebenarnya ditunjuk melalui mujijat itu. Melalui kalimat-kalimat yang muncul setelah peristiwa ini terjadi. Naaman dikatakan ketika ia sembuh, dia datangin pasukannya, dia datang ke Elisa. Dan dia berkata demikian. Di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Rupanya tanda mujijat daripada kesembuhan ini menjadi sebuah tanda bahwa Allah yang hidup dan Allah yang benar adalah Allah yang ada di Israel. Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Sudara, Naaman sudah melakukan banyak upaya untuk mendapatkan kesembuhan dari tukang-tukang sihir yang ada di berbagai bangsa. Karena Raja Arab ini sudah melakukan banyak ekspansi ke wilayah-wilayah yang lain. Namun hanya di Israel inilah. Maka Naaman mendapatkan Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Muncullah pengakuan di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Mujijat ini menjadi sebuah tanda untuk menunjukkan siapakah Tuhan yang hidup, yang benar, dan yang berkuasa. Kisah ini kemudian dilanjutkan. Naaman ingin memberi hadiah kepada Elisa, namun Elisa menolaknya. Maka Naaman meminta tanah sebanyak muatan sepasang bagel atau keledai. Dan dia berkata demikian. Mulai hari ini, saya tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Yahweh. Sudara, inilah pengakuan yang luar biasa daripada Panglima Naaman. Atas Tuhan yang berkuasa. Hari itu, ia menjadi orang yang percaya dan mengaku Yahweh sebagai Tuhan atas hidupnya. Namun, dia memang meminta sebuah pengetualian. Khususnya, tak kalah harus mendampingi Raja Aram beribadah di Kuil Rimun. Maka dia mau gak mau sebagai pahala Panglimanya. Harus untuk ikut beribadah bersama dengan sang Raja. Nah, setelah kemudian, kisahnya berlanjut. Naaman tak kalah berjalan pulang. Dia sih, sang hamba dari Elisa berpikir. Ini Tuhan saya Elisa kenapa dikasih hadiah kok gak mau. Jadi, kemudian Gehasi mengejar dan dia membuat alasan. Ya, dia berbohong. Ada dua nabi muda sedar datang ke rumah Tuhan ku Elisa. Ya, dan bla 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 bla. Akhirnya, dia mendapatkan daripada Naaman 6.000 uang perak dan dua setel pakaian yang bagus. Kisah ini diketahui oleh Elisa. Walaupun Gehasi menyembunyikannya. Dia berkata demikian, Elisa. Uang memang bisa membeli tanah. Bisa membeli kebun zaitun dan kebun anggur. Uang yang banyak itu bisa membeli kambing domba lembu sapi dan budak laki dan perempuan. Namun, gara-gara kamu cari uang yang tidak halal ini. Maka penyakit kustan aman akan melekat padamu sampai kepada anak cucumu selamanya. Sebenarnya, kisah ini berlanjut pada dua raja-raja pasannya yang ke-6. Elisa memimpin sekolah nabi. Ya, atau disebutnya rombongan nabi itu sekolah sebenarnya. Ya, sebuah tempat untuk pemuritan para nabi-nabi Israel. Dan sekolah nabi ini semakin bersekembang sehingga mereka perlu memperluas akan tempat itu. Lalu, Elisa mengajak murid-muridnya ya berangkat ke sungai Jordan untuk menebang pohon. Dan tak kala menebang pohon, salah seorang murid ya memakai kapak dan tak kala diayunkan mata kampaknya terlepas. Lalu jatuh ke dalam air. Padahal itu kapak pinjaman. Jadi kemudian Elisa ketika diberitakan hal ini, dia melemparkan sepotong kayu pada tempat di mana mata kapak itu diduga jatuh dan mujijat terjadi. Mata kapak itu terapung muncul ke permukaan. Besi mengapung itu pernah terjadi di zamannya Elisa. Menunjukkan apa? Dengan kata lain, tanda apa? Tanda bahwa Tuhan adalah Tuhan penguasa alam semestanya menguasai akan air, laut, sungai, darat, dan segala macam mineral-mineral yang ada di dalamnya. Besi dan air dapat diatur oleh Tuhan. Sehingga kapak itu mengapung. Mujijat adalah tanda atau semeah. Sedara Ben Haddad kedua, tak lama kemudian dia bermaksud untuk memerangi Israel. Tentu kita bingung mengapa setelah panglima perang yang dikasihnya ini sembuh, malahan Ben Haddad menyerang akan Israel. Mungkin saja karena ia memang mau tarik gara-gara dengan Israel. Sehingga kirimkan Naaman untuk disembuhkan oleh Raja Israel. Sebagaimana dugaan Raja Yoram. Atau mungkin juga dia kesal karena panglima Naaman akhirnya justru menyembah Tuhan. Dan tidak lagi ikut dengan dia menyembah akan Baal. Tidak dijelaskan oleh Alkitab. Namun, kisah ini mencatat bahwa Sang Raja Ben Haddad turun tangan sendiri untuk merancang lokasi-lokasi. Tempat pasukannya akan menghadang dan menghancurkan akan tentara-tentara Israel. Namun aneh. Setiap kali ia membuat sebuah strategi. Strategi itu bocor ke tangan Raja Yoram. Dan Raja Ben Haddad II, dia kesal. Ditanya, siapa yang membocorkan? Apakah ada pengkhianat di antara kita? Seorang anak buahnya berkata, tentulah yang memberitahukan. Rentana-rencana kita adalah si Nabi Elisa itu. Kita bicara di ruang tidur pun tanpa ada orang yang mendengar. Tetap akan diketahui oleh Nabi Elisa. Karena dia adalah Nabi Tuhan. Karena hal itu, maka Raja memerintahkan untuk menangkap Elisa. Mujizat ini menjadi sebuah tanda. Tanda bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maham mengetahui. Mujizat yang ke-14 muncul pada kisah berikutnya. Elisa hari itu sedang ada di dotan. Dan pasukan Aram mengepung akan kota itu. Ketika diberitahu oleh bujangnya, bahwa pasukan mengepung Elisa dengan tenang berkata, Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kemudian mata bujangnya dicelikan. Dan bujang itu melihat bahwa seluruh gunung, tempat ketiaman daripada Elisa di dotan ini, dipenuhi dengan kuda dan kereta berapi. yakni pasukan malaikat yang menjaga akan Elisa. Tanda bahwa Tuhan adalah Tuhan yang perkasa, yang sanggup untuk melindungi. Bahwa tentara surgawi bisa dikerahkan untuk menjaga dan melindungi hamba-hambanya. Berikutnya tentara Aram akhirnya menyerang besok harinya. Sementara tentara Aram akan menyerang, Elisa berdoa. Dan ketika dia berdoa, mata seluruh tentara Aram itu menjadi buta. Kemudian karena mereka tidak tahu jalan, Elisa dengan santai. Kamu mau kemana? Cari Elisa yuk, saya antar kamu. Lalu dibuka saja berputar-putar. Bukannya ke dotan, tapi dibawa ke kota Samaria. Di kota Samaria, ibu kota Israel. Lalu kemudian mata mereka dicelikan. Dan betapa kagetnya mereka, mereka sedang dikepung oleh tentara Israel di kota Samaria itu. Di tengah-tengah ketakutannya, Raja Yodam sempat berkata, kita bunuh saja mereka semua. Elisa berkata, jangan. Justru kasih mereka makan. Suruh mereka balik pulang ke istana di Aram atau di Syria kuno ini. Dan sejak itu, ketika mereka pulang, sejak itu gerombolan-gerombolan Aram tidak lagi masuk menyerang akan Israel karena mereka respek atas perlakuan Raja Israel. Mujicat yang berikutnya adalah terjadi ketika Ben Hadad menghimpun tentara dan melakukan taktik yang lain. Kalau perang selalu dibongkar strateginya, ya tentara dikirim malah jadi buta. Dia pakai strategi yaitu memblokade kota Samaria. Diblokade sedemikian rupa, diblok. Sehingga akhirnya tidak ada barang bisa keluar dan masuk. Sehingga ibu kota Samaria menjadi kelaparan. Tidak ada barang, khususnya makanan yang bisa masuk ke Samaria. Harga pangan melambung tinggi. Satu kepala kelede harganya 80 uang perak. Kepala kelede itu banyak tulangnya daripada dagingnya. Tapi harganya demikian mahal. Dan dua on kotoran merpati berharga lima keping perak. Seorang ibu lalu datang menghadap Raja Yoram dan berkata, kami ini bikin kesepakatan dengan teman saya. Bahwa anak kami akan kami maafkan, ya bunuh. Lalu kami makan, ya supaya kami nggak kelaparan. Hari ini anak saya yang dibunuh dan dimakan. Hari kemarin anak saya. Hari ini harusnya anaknya ibu ini. Tapi ibu ini malah menyembunyikan akan anaknya. Aduh ini bersiwa. Menyedihkan akan Raja Yoram. Dan mungkin juga kita yang mendengar kisahnya mengerikan ini. Saudara, saya harus memberikan pertatuan. Israel pada waktu Raja Yoram. Bukan Israel yang menyembah Tuhan. Justru sebaratnya di Israel utara. Sejak zaman Yerubiam, Raja Pertamanya. Sampai pada saat itu. Ya itu adalah Raja Yoram. Anak daripada Raja Ahab. Mereka semuanya menyembah akan berhala. Jadi itu sebabnya bagi mereka. Biasa saja untuk membunuh anak demi dewanya. Nah sekarang ketika kelaparan mereka juga bunuh anak. Bukan demi dewanya tapi dimakan sendiri. Hmm mengerikan. Siti Raja Yoram berkabung mendengarkan penderitaan rakyatnya. Lalu dia berpikir sesuatu. Dia berikhtiar untuk membunuh Elisa. Yang dianggap menyebabkan Benhadad menyerang Samaria. Dan kemudian Yoram datangin akan Elisa. Dan dia berkata sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku harus berharap kepada Tuhan lagi? Elisa dengan tenang berkata. Besok satu uang perak saja sudah bisa membeli tiga kilogram gandum terbaik. Atau enam kilo gandum jelai. Ingat ya tadi kotoran merpati harganya lima keping perak. Tapi besok satu keping perak dapat tiga kilogram gandum. Wah seorang perwira yang mendengarkan akan kata-kata Elisa. Dia tertawa. Mana mungkin? Kemarin kita ingat. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi manusia, mana mungkin? Bagi Tuhan, mana tidak mungkin? Ya pasti mungkin. Ya saudara-saudara. Benar. Soarinya, sore-sore saudara-saudara. Empat orang yang sakit kusta di dalam Samaria. Mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Lalu mereka berkata demikian. Kira-kira mereka berkata. Kayak kita ini di sini juga mati. Kelaparan. Kalau kita keluar, malah belum tentu. Ya kalau raja atau panglima tentara Aram mau bunuh kita, ya bunuh mati juga. Gak apa-apa sama-sama mati kan. Ya siapa tahu kita keluar malah mereka kemudian kasih kita makan. Jadi secara kemungkinan, ya daripada kita mati di sini yang pasti mati. Mendingan kita keluar saja untuk cari makan. Jadi empat orang ini kemudian keluar dari Samaria. Dan ketika mereka mendatangi perkeman Aram, mereka heran. Ternyata kemah itu sudah sepi. Mengapa? Rupanya baru saja Tuhan memperdengarkan suara derap tentara pada tentara-tentara Aram. Sampai mereka berpikir, wah pasti Israel telah meminta bantuan kepada Raja Bangsa Heid dan Raja Orang Mesir. Dan para terkasukan bantuan ini datang untuk mengalahkan kita. Maka tentara Aram ketakutan lalu mereka kocar-kacar meninggalkan akan kemahnya berserahkan dan kembali ke negaranya. Yaitu di negara Aram. Setelah empat orang kusta ini setelah melihat kemah itu kosong, makan sepuas-puasnya dan ambil barang-barang yang ditinggalkan. Lalu mereka balik ke kota Samaria laporkan kepada Raja. Nah Raja Yoram ketika mendapatkan situasi ini, dia kemudian singkat cerita, dia kemudian ikut menjara akan seluruh makanan perbekalan yang dibawa oleh tentara Aram itu. Dan benar nubuatan daripada Elisa, hari itu harga turun drastis, satu uang perak dapat enam kilo gandum jelek atau tiga kilo gandum yang terbaik. Ingat sang perwiran yang meremehkan nubuatan Tuhan? Orang ini mendengar kisah itu, dia juga berlari melewati pintu gerbang untuk mendapatkan akan makanan. Namun sementara dia berlari, tak tahu kenapa mungkin dia terjatuh, lalu terindah-indah oleh rakyat yang sedang sama semuanya keluar masuk ke pintu gerbang itu. Dan dia mati, apa yang diucapkannya akhirnya terjadi. Ia mati karena tidak percaya akan Tuhan. Setelah tanda, mujijat Tuhan menjadi sebuah tanda bahwa Tuhan sanggup untuk menjaga akan umatnya. Tuhan adalah pahlawan perang, dia punya berbagai cara untuk boleh membela akan umatnya. Nah, di dua raja-raja pasal yang ke-8, kita masuk pada sebuah kisah yang lain. Hari itu di Israel terjadi sebuah kelaparan tujuh tahun lamanya. Elisa sempat berpesan pada perempuan yang disunumnya memberikan kamar atas loteng untuk menjadi tempat peristirahatannya. Kamu keluar aja dari Israel, mengungsi sebentar sampai musim kelaparan selesai. Dan dia memang mengungsi ke daerah Filistin. Namun ketika tujuh tahun kemudian dia balik ke tempat itu, ternyata tanah itu sudah dikuasai oleh orang lain. Mungkin juga diakuisisi oleh pemerintah atau perajan Israel. Jadi raja perempuan ini kemudian mendatangi akan raja Yoram, lalu meminta kembali akan tanahnya. Raja Yoram gak kenal akan perempuan ini, dia tanya kepada Gehazi. Ya, mantan hamba daripada si Nabi Elisa ini. Gehazi mengatakan betul ini perempuan itu. Maka tanah itu dikembalikan oleh Yoram. Bahkan hasil tanah selama tujuh tahun ditinggalkan juga diberikan kepada perempuan itu. Kita masuk pada situasi Aram sekarang. Di Aram, Ben Hadad sekarang sakit. Nah, ketika Ben Hadad saat dikit, dia ingat bahwa panglimanya sudah pernah disembuhkan oleh Elisa. Jadi dia utus akan seorang hambanya namanya Hazael untuk menemui akan Elisa dan menanyakan apakah dia bisa sembuh. Elisa ketika berjumpa dengan Hazael, dia berkata demikian. Itu tuanmu, si Raja Ben Hadad pasti akan mati. Tapi sudah gak usah bicara mati atau gak biarin aja dia hidup. Sementara dia berkata demikian, tiba-tiba Elisa menantap jawab ke depan. Lalu dia menangis tersatu-satu. Hazael bertanya, kenapa kamu nangis? Saya menangis karena sementara kamu akan jadi Raja. Menggantikan Sang Ben Hadad ini. Dan di tanganmu Hazael, maka Israel akan mengalami aniaya yang besar. Karena kamu ini akan kejam sekali menindas akan Israel. Wah, mana mungkin kita saya ini cuma hambanya gak berguna, kata Hazael. Lalu dia balik ke istana dan esok harinya benar terjadi. Hazael ambil selimut yang basah, dibekap akan Raja Ben Hadad sampai mati. Dan kemudian Hazael menjadi Raja menggantikan akan Ben Hadad ini. Catatan sedara. Ben Hadad kedua ternyata memang tercatat dalam banyak prasasti dan catatan-catatan arkeologi. Ben Hadad dua ini disebut juga Hadad Eser atau Hadad Idri. Sesuai dengan bahasa atau dialek lokal yang mereka miliki. Yang menjadi Raja Aram Damsik atau Siria Kuno. Saat pertempuran Karkar melawan Raja Asyur, yaitu Salman Eser ketiga. Pada tahun 853 sebelum masehi. Dan catatan perangnya tertatat dengan rapi. Ya, di dalam penemuan-penemuan arkeologi ini. Dan prasasti Salman Eser ketiga, ya dari Raja Asyur. Dia mencatat bahwa Hadad Eser ini digantikan oleh Hazael. Persis seperti yang dicatat di dalam dua raja-raja pasal yang ke-8. Perasasti Tel Dan di daerah atau di kota Tel Dan menulis bahwa Hazael ketika memerintah. Dia berhasil untuk memajukan akan kerajaan Aram dan dia memperluas akan kerajaannya. Ini juga tepat seperti dengan catatan Alkitab yang sebentar akan kita bicarakan. Di layar Anda bisa melihat sebuah patung atau sebuah relief yang menggambarkan si Raja Hazael ini. Mari kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan kisah tentang Israel Utara, khususnya pelayanan Nabi Elisa dan juga pergantian para raja di Israel Utara. Ya, maka penulis dua raja-raja ingin kita melihat dari kerajaan selatan. Raja kelima, Yahuda, yakni Yoram. Kita telah membahas sebenarnya pada hari Senin 29 Juni. Anda bisa klik link yang ada di dalam layar terakhir kita nanti. Ya, di sana mengupas dengan jelas bagaimana Yoram ini menggantikan akan Yosafat ayahnya. Dan kemudian ia melakukan yang jahat karena dia adalah orang yang anak sulu Yosafat. Namun dia lama ada di istananya Ahab. Ya, karena dia adalah menantu daripada Ahab. Ya, Yoram lalu mati dan digantikan oleh Ahasiyah. Dan sudah dibahas juga di dalam DDE 29 Juni bagaimana Ahasiyah ini juga ikut daripada perlakuan daripada ayahnya pun juga daripada ibunya orang-orang Israel. Ya, ini adalah anak bindaannya Israel yang sekarang menjadi raja di Yehuda. Pada akhirnya Ahasiyah meninggal. Kita akan melihat pada episode esok hari. Setelah apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita belajar satu perkara bagaimana kalau kita melihat akan mujizat dicatat di Alkitab. Ingatlah, mujizat itu sedang menunjuk pada sesuatu. Mengarahkan kita pada sesuatu. Kadang-kadang sangat jelas. Mujizat tadi mengarahkan tadi. Saya katakan misalnya bahwa Allah penguasa alam kapak bisa mengabung. Menjelaskan bagaimana Allah memiliki bala tentara sogar yang melindungi akan emangnya. Bisa ditangkap dengan jelas. Kadang-kadang butuh ada penjelasan-penjelasan lain supaya kita bisa memahami mujizat itu menunjuk pada apa. Namun satu hal yang pasti, mujizat dilakukan untuk sebuah maksud tertentu. Maka janganlah kita meminta mujizat Tuhan untuk memuaskan keinginan sendiri. Tapi pastikan bahwa mujizat terjadi karena kita sedang membawa kemuliaan Dua Tuhan. Dan Dua ingin melakukan sesuatu dalam rancangan yang agung. Melakukan sesuatu melalui mujizat tersebut. Mari kita berdoa. Kami bersyukur mujizat-Mu tetap iya dan amin terjadi pada setiap waktu. Bahkan juga pada hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk menyadari mujizat bukan tanda keegoisan. Mujizat bukan tanda bahwa kami ingin mendapatkan sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Mujizat bukan jadi tanda di mana kami tidak puas akan Tuhan sehingga kami meminta berkat lebih dan lebih lagi. Tapi kami ingin tahu, kami ingin menyadari bahwa setiap kali mujizat itu terjadi semata-mata untuk membawa kemuliaan Engkau. Untuk menyewujudkan akan setiap rancangan dan rencana-rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena mujizat adalah milikmu ya Tuhan bukan milik kami. Mujizat adalah hakmu Tuhan bukan hak kami. Mujizat di dalam otoritasmu ya Tuhan bukan otoritas kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang mengontrol akan sejarah ini. Juga mengontrol akan kehidupan kami. Memahami akan kesulitan kami. Dan tanganmu siap untuk menolong bahkan melalui mujizatmu. Dalam Yesus Kristus. Amin.